Pemirsa dalam rangka perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap kedua di Kabupaten Sumedang, petugas kembali lakukan penertiban dan penutupan sejumlah toko yang masih beroperasi. Penutupan sebuah toko emas di warna isak tangis, pasalnya pemilik telah merugi dan tidak mengetahui lagi dari mana sumber penghidupannya. Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang membuat sejumlah pelaku usaha merugi. Salah satunya yakni pemilik toko emas, pasalnya selama pelaksanaan PSBB tahap kedua, toko harus ditutup dan pendapatan mereka pun terus menurun. Pemilik toko emas, Nenti, mengaku dirinya sudah banyak merugi akibat pemberlakuan PSBB. Mereka berharap kepada pemerintah untuk memberikan waktu untuk berjualan meski hanya setengah hari. Menurun banget, dari bulan, apa ya, dari setelah harinya menurun, dari bulan Maret kemarin sih, dari bulan Maret kemarin, makin kesini makin menurun. Ini aja saya udah bikin sistem, satu karyawan saya tutup, jadi di rolling biar, biar, apa ya, biar ketutup juga. Salah satu poin dalam aturan PSBB yakni toko untuk sementara waktu tutup. Penutupan toko merupakan salah satu upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Tapi kita sangat terpaksa sekali gitu, harus mengambil tindakan, penegakan hukum dan sebagainya. Nah kita himbau prioritas pertama sekarang ini adalah ya tadi toko emas atau toko kecantikan dan sebagainya. Kemudian juga elektronik, kalau elektronik kan atau kecantikan tidak semua orang memerlukan pada saat kebaran gitu. Tapi kalau pakaian mungkin juga ada gitu. Tapi ini bukan berarti diskresi gitu. Tapi kedepannya kita tetap akan harapan itu diikuti oleh semua para pedagang untuk menentuk aktifasinya. Kecuali tadi dia sembako, masalah kesehatan, kemudian elektronik dan informasi. Sekretaris POPP Sumedang Denny Hanafiah menegaskan, POPP akan gencar melakukan kegiatan patroli setiap harinya. Petugas berupaya untuk melakukan tindakan tegas sesuai aturan guna mencegah penyebaran corona. Denny Hanafiah mengimbuhkan, meski hingga saat ini di Kabupaten Sumedang, ODP atau PDP semakin menurun jumlahnya. Namun pemerintah belum memperlonggar pemberlakuan PSBB tahap kedua.